Perkenalkan, nama saya Triani Apriyanawati, usia saya 38 tahun. Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga, sekaligus owner dari Kebayaan Nusantara di Blitar ini. Tepatnya alamat digandikan Monodati Blitar. Masa muda ya seperti anak-anak muda pada umumnya, ya sekolah, kuliah, bulan, makan, tidur, rebahan, ya kayak gitu. Tapi memang dari muda itu saya punya hobi itu jualan. Jualan apa aja saya jual, bahkan ke sekolah itu ke kantin-kantin saya jual. Saya punya dagangan, kebetulan orang tua saya itu jualan buah. Jadi buah itu saya potong-potong, saya taruh di kantin seperti itu. Terus kuliah, saya juga jualan tas, jualan daster, jualan baju, kayak gitu ya. Jadi sudah hobi kayak gitu. Terus pada waktu praktek dulu, saya juga pernah jualan angkringan atau tempe penyet gitu di sekitaran Dinoyol di sana. Sebelum Dinoyol di arah Telok Gemas. Dimulai pada tahun 2016. Waktu itu saya punya dua anak ya. Dua anak itu waktu itu masih playgroup sama TK. Terus di sana itu ada ibu-ibu wali murid juga. Di ibu-ibu wali murid itu ada beberapa orang yang bisa menjahit, bisa motong kayak gitu. Kemudian kita bekerja sama. Pikiran kita itu kayak gini. Daripada kita cuma nunggu anak sekolah, alangkah lebih baiknya kalau kita itu bisa produktif gitu. Kita jualan online. Kemudian kita berjalan sampai 2018. Di 2018 saya off dari jualan kebaya ini. Saya fokus mendirikan son. Nah, dari son itu sampai 2019-2020 kena corona. Kita off lagi. Tapi itu jadi pengangguran lagi. Kita mulai babat lagi di tahun 2022 awal. Kemudian 2022 awal itu langsung kita ke TikTok shop. Nah, sekarang TikTok shop ditutup. Kita mulai jualan online-nya itu manual. Melalui IG, melalui Facebook, melalui... Pokoknya sosial media lah. Tapi tetap marketplace kita lewat Tokopedia sama lewat Shopee. Awalnya itu gini. Dulu waktu saya masih sekolah, kuliah itu belum ada yang namanya sosial media, Facebook itu belum ada. Facebook itu mulai ada tahun 2009. Nah, mulai 2010 itu saya mulai mencoba jualan di Facebook. Facebook itu sistemnya dropship ya. Jadi, ambil dari toko yang ngirim tokonya tapi pengirimnya saya gitu. Kayak sistem reseller gitu. Kemudian, habis itu mulai orang-orang sudah banyak mengenal marketplace. Saya stop di dunia dropship. Kemudian, saya jualan baju secara offline. Digantikan sini juga. Kita ambil barangnya di Kapasan, di Surabaya gitu ya. Terus dibawa ke sini, ya hasilnya kurang bagus juga. Kemudian, saya ikut suami lagi jualan buah, jualan semangka. Itu nggak cuma di pasar tapi di pinggir jalan juga. Kemudian, kita juga pernah jualan telur. Jualan telur, jualan di pinggir jalan juga. Kita kirim ke Surabaya juga. Kemudian, kita off juga banyak sekali pokoknya. Kita pernah juga jualan bawang merah. Kita ngambilnya dari Probolinggo. Kita juga pernah jualan yang namanya ini, apa, damen. Damen itu apa ya? Kawol itu loh. Apa itu? Damen ya. Pohonnya padi yang sudah kering. Itu kita jual ke sini buat pakan ternak, buat lapisan buah gitu ya, biar nggak benjut. Pas babat ya, pas babat, bangun usaha sama suami. Awal menikah 2009, kita babatnya mulai 2012-2013. Mulai jalan, kemudian kita kolep. Kemudian, kita jualan telur, kolep lagi, sampai di angka minus. Udah nggak punya apa-apa. Kita cuma punya sepeda motor satu saja. Dan sudah nggak ada apa-apa pokoknya. Terus kemudian, kita kembali merintis di dunia kebaya ini tahun 2022 awal. Alhamdulillah, lima bulan berjalan, kita sudah bisa menutup semua hutang-hutang kita ratusan juta itu. Nah, ini ya, yang membuat penyemangat saya dalam membangun usaha itu adalah anak-anak. Tentang untuk keluarga, untuk anak-anak. Suami memang juga sudah membangun usaha, tapi kita kan juga nggak tahu ya. Nanti ke depannya seperti apa. Terus, kalau misalkan yang kerja cuma satu sama yang kerja sama dua orang, kan hasilnya juga akan beda, gitu ya. Terus, saya juga melihat anak-anak masa depannya, sekolah juga semakin mahal. Kalau misalkan kita tidak semangat, terus anak-anak mau dibawa kemana, kayak gitu. Terus, yang paling membuat saya itu lebih bermanfaat, gitu apa. Saya mengkaryakan orang-orang yang ada di sekitar rumah, sama di tetangga desa, tangga kota juga ada. Nah, itu penjualan kita per hari itu, kalau misalkan paling banyak ya, sekitar 20 sampai 25 itu sudah terbanyak. Tapi kalau rata-rata kita hari ini, antara 5 sampai 10. Untuk yang saya sebutkan itu tadi, adalah kebaya-kebaya mantan, seperti itu ya. Jadi bukan yang kebaya-kebaya sudah, tapi ya macam-macam sih. Kisaran harganya juga bervariasi. Ini antara harga 300 ribu sampai 4 juta, 5 juta juga ada. Terus, untuk karyawannya, untuk karyawan sendiri, saya ada total ada sekitar 95. Itu karyawan yang ada di sini sama karyawan yang ada di luar. Tetap semangat, perluas sirkel kalian, Terutama sirkel yang positif, kemudian Jangan mengedepat dengan gengsi Ya itu Tetap, apa ya Temangat, belajar, perluas Perluas jaringan saja, perbanyak teman Bangun sirkel positif, ya itu saja Selebihnya, ngalir saja ya Rebaan nggak apa-apa, selama rebaan itu positif Karena sekarang dunianya itu juga sudah Yang namanya kerja itu bukan kerja keras lagi, tapi sudah Kerja cerdas gitu ya Apalagi kalau kerja cerdas diimbangi sama kerja keras itu lebih bagus lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!